Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang melayani dalam Music Ministers. Selamat pagi saudara, kita santai aja ya, boleh? Kita kayak Russell aja, amin. Tadi saya bangga melihat banyak Bapak yang berdiri, saudara, adalah suatu kemurahan dari Tuhan, amin. Kita sebagai Bapak ini mempunyai challenges yang berbeda dengan Ibu, betul? Tapi kita bersama-sama, kalau kita mengikuti Tuhan, pasti apa yang kita kerjakan pasti berhasil, amin. Pagi hari ini, saudara, saya akan memberikan sebuah firman yang mudah, katakan mudah. Yaitu kalau saya boleh beli judul, siapa yang dari sini dari Jawa Tengah, saudara? Yang bisa ngomong Jawa siapa, saudara? Sedikitnya, oke kalau gitu saya enggak kuat bahas dalam bahasa Jawa. Jawa Tengah, saudara. Oke. Oke. Saya akan memberikan suatu pelajaran, saudara, di mana mengenai waktu. Waktu kita sering dengar, saudara, time flies, betul, saudara? Waktu cepat sekali. Kalau Anda melihat ke belakang, saudara, berapa tahun saudara sudah hidup di Amerika ini? Bagi kita sebagai bapak-bapak, kita melihat anak-anak kita dari mereka lahir, kemudian mereka sudah besar, bersekolah, ikut mega camp, pergi ke universiti, graduate, betul, saudara? Waktu cepat sekali, betul, saudara? Kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana kita di dalam firman Tuhan ini, waktu. Satu hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya atau semua manusia, saudara, yaitu waktu yang sama, saudara, betul? Kita diberi waktu satu hari berapa jam, saudara? 24 jam. Dari Indonesia, dari Amerika, dari Rusia, di mana-mana, saudara, kita mempunyai waktu yang sama, 24 jam, betul, saudara? Kita akan melihat, saudara, bagaimana dengan waktu ini, sebagai anak-anak Tuhan ini, dengan waktu yang begitu cepat ini, bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, amin? Dan nanti saya akan melihatkan, saudara, di mana kalau kita mengerti waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita mempelajari firman Tuhan itu, di mana kita bisa memprioritaskan the priority dalam kehidupan kita. Apa yang lebih penting, saudara? Betul, saudara? Kalau waktu kita terbatas, berarti kita harus pinter-pinteran ini, saudara, betul? Dalam 24 jam ini, atau misalnya dalam 24 jam, ya 8 jam tidur, misalnya. Misalnya kita mempunyai waktu untuk kerja 10 jam. Jadi, apa yang kita kerjakan itu, yang kita harus selesaikan dalam 10 jam itu, kan kita harus prioritas, betul, saudara? Mana yang lebih penting, kita akan lakukan lebih dulu, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Betul, saudara? Kita akan belajar sama-sama, di mana kita, kalau kita mengerti ganda Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita mengerti susunan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, saya percaya, saudara, kehidupan ini akan Tuhan berkati. Dan kalau Tuhan berkati, saudara, akan berlimpah-limpah. Karena firman yang sering saya menjadi foundation, salah satu foundation dari saya, saudara. Saya percaya di dalam Masmur 24, bumi dan segala isinya adalah kepunyaan siapa, saudara? Tuhan. Bumi dan segala isinya, kepunyaan Tuhan. Nah, terus kita siapa, saudara? Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai jurus selamat kita, siapakah kita? Anak-anaknya Tuhan, betul, saudara? Kalau anak-anaknya Tuhan, kalau bapak kita yang punya bumi dan segala isinya, kita anaknya, kan berarti kita menjadi ahli warisnya, betul, saudara? Ngerti, saudara? Nah, banyak dari kita, karena kita enggak mengerti tujuan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, banyak kita yang dikalahkan oleh si iblis ini, saudara. Di dalam pengkotbah tiga dituliskan begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk yang mencabut yang ditanam atau menuai, betul? Ada waktu untuk menunjukkan, ada waktu untuk menembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan baktu Ada waktu untuk memeluk Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari Ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan Ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek Ada waktu untuk menjahit Ada waktu untuk berdiam diri Ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, dan waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Seperti Pak Narto tadi mengatakan, waktu Jumat kemarin, Bishop mengatakan, kita hidup ini di suatu tempat, di suatu waktu yang sangat penting dan sangat penting. Dan kalau kita lihat, beliau mengatakan, kita lihat kejadian minggu kemarin, di mana pertama kali selama 60 tahun, saudara, yaitu kita lihat di Singapura, antara Presiden Amerika dan Ketua dari North Korea yang sudah mau ribut, saudara, Tuhan damai kan, saudara, betul? Ada sesuatu hal yang indah. Nah makanya kita, di saat Anda mendengarkan firman ini, Anda kuping ini harus tentatif dalam bahasa Inggris, jadi mesti dengar-dengaran. Makanya saya tadi minta, bukan berarti yang duduk di belakang itu enggak memperhatikan ya, saudara. Saya minta itu kalau nanti, minggu depan, atau kalau datang ke gereja, saudara, bangku depan dipenuhin dulu, saudara. Saya dan sekeluarga sering sekali melihat Lakers, saudara. Siapa yang suka Lakers, saudara? Ya memang sekarang kalahan sih. Tapi waktu zamannya lagi jago-jagoannya itu, saudara, kalau bisa beli tiket ya pengennya paling depan, saudara. Tentang, saudara, paling depan yang paling mahal, saudara. Anda kalau di Lakers itu ada namanya ring court side, yaitu duduk di paling depan gitu. Itu kalau menurut Anda satu bangku berapa, saudara? Kalau lagi main playoff, itu harganya sekitar 25 ribu dolar, sekali nonton, saudara. Nah kita di sini, kita mau mendengarkan Tuhan, betul saudara? Jadi datang penuhi yang depan. Amin. Amin yang di belakang. Tuhan, hambamu berdoa untuk kiriman yang akan disampaikan hari ini mengenai waktu. Tuhan, hambamu berdoa, engkau pimpin umatmu dan hambamu supaya kami semua mendengar apa yang hendak engkau katakan kepada kami. Supaya kami sebagai umatmu, ya Tuhan, mengerti dan berkemenangan. Karena engkau Allah yang baik, tujuanmu, ya Tuhan, engkau akan memberikan kami kehidupan-kehidupan yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amin. Kita sering mendengar, saudara, ada tiga hal di dalam kehidupan ini yang tidak kita bisa ambil kembali. Yaitu waktu, ucapan, dan kesempatan. Tiga ketempat ini, tiga hal ini penting sekali, saudara. Makanya kita harus berhati-hati, saudara, dalam apa yang kita ucapkan. Betul, saudara? Makanya Tuhan itu memberikan kita satu mulut dan dua kuping, saudara. Jadi apa yang kita ucapkan, mesti lebih berhati-hati. Saya sering belajar sekali dari senior pastor kita, di mana beliau sering mengatakan, saudara. Kalau mengenai kata ini. The content, isi apa yang Anda ucapkan atau yang kita ucapkan itu penting, saudara. Tapi tidak lebih kalah pentingnya, yaitu cara kita mengucapkan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ini. The content of the message is very important. But the delivery of the message is as important. The conveying of the message is as important as the content itself. Betul, saudara. Kalau kita benar, misalnya, tapi kalau cara kita ngomongnya salah atau kasar, yang menerima pun tidak akan menerima. Betul, saudara. Nah, makanya satu hal yang penting di mana kita harus mengerti, berhati-hati. Kedua, yaitu mengenai opportunity. Opportunity ini kesempatan, saudara. Di mana kita melihat, waktu Tuhan memberikan kesempatan itu, saudara, kita harus berani ambil. Amin? Di dalam pelayanan, enggak usah takut, saudara. Ini Pak Narto, ini seorang yang setia sekali, saudara. Ini kalau main badminton, aduh semesanya itu, linsuiking aja kalah, saudara. Saudara, melayani sama-sama. Betul, saudara. Di gereja ini, suka nyanyi? Ikutlah memuji Tuhan. Suka ushering? Asherlah. Suka masak? Haleluya, masaklah. Betul, saudara? Kalau Anda ada yang masak, lapar nanti kita. Dan yang pertama yang saya katakan hari ini, kita akan fokus pada waktu, saudara. Waktu itu adalah suatu hal yang penting sekali, saudara. Karena di saat waktu itu berlalu, saudara. Tik, tik, tik. Apa yang Anda di sini sekarang, Anda enggak akan kembali lagi di sini, saudara. Apa yang saya ucapkan, mungkin Anda bisa melihat di dalam YouTube segala-galanya. Tapi di dalam kongresi-kongresi ini, waktu Anda di sini, ada sesuatu hal di mana yang tidak bisa kita kembali ke waktu itu lagi, saudara. Amin. Jadi di saat Anda mendengarkan firman, di saat Anda melakukan, di saat apa saja yang Anda lakukan, Anda harus melakukan semuanya untuk kemuliaannya Tuhan. Bukankah firman Tuhan dikatakan begini, saudara? Kita diciptakan untuk apa, saudara? We are created for His glory. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Jadi kehidupan ini, saudara, kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa tertawa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memberi, kita bisa makan, kita bisa bertamasya, kita bisa mempunyai anak, anak kita graduate, anak kita menikah, anak punya cucu. Saya belum punya cucu, saudara, karena anak-anak saya belum menikah. Amin, saudara. Pak Narto cucunya sudah banyak. Oh, baru satu. Dan waktu ini, saudara, yang Tuhan berikan itu terbatas, saudara. Jangan Anda berpikir bahwa waktu yang Anda punya ini tidak terbatas, saudara. Di masa 144, ayat 4 dikatakan, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayangan yang lewat. Cepat sekali, saudara. Ya, ke pusat 14 dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu banyak. Hidup kita hanya seperti vapors. Kalau kita ngopi, kita minum teh, kita lihat uapnya, sebentar kita lihat, sebentar kita, gak ada, saudara. Berapa minggu yang lalu, istri dengan saya, kita merayakan our anniversary. Tidak tersangka, saudara, kita sudah menikah 35 tahun, saudara. Saya masih muda, saudara, waktu kita menikah, umur 12, saudara. Amin. Jadi kalau kita lihat, saudara, saya sudah tinggal di Amerika ini dari tahun 79, saudara. 79 sekarang hampir 40 tahun ya. Makanya bahasa Indonesia kurang baik, saudara. Pastor Paul baik, saya diberi kesempatan untuk berkotbah supaya Indonesia saya lebih maju, saudara. Berdoa untuk saya, saudara. Nanti saya julia akan kotbah di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Dan, amin. Waktu ini adalah cepat sekali, saudara. Ayat 14 dikatakan begini. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, kehidupan kita itu dicatat, saudara. Dan batas-batasnya itu tidak bisa kita langkai. Masmur 90 ayat 10 dikatakan begini, saudara. Masa hidup kami adalah 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap-lenyap. Hidup kami adalah 70-80 tahun. Cepat, saudara. 78-80 tahun ini, saudara. Saya berikan foundation dulu. Nanti sudah gitu saya akan bercerita, saudara. Amin? Oh. Mana asyir ini semua? Asyirnya mana? Oke. Nanti boleh dibagikan sekarang juga. Asyir ini akan memberikan Empat lembar Uang palsu, saudara. Tapi ada maksudnya, saudara. Di setiap empat lembar ini Anda pegang, Anda lihat, saudara. Bisa dibantu biar bisa bercepat. Anda pegang dulu Dan saya minta juga Bopen-nya. Sudah? Semua dapat? Oke. Empat lembar. Setiap orang dapat empat lembar. Okay. 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 siapa yang belum dapat coba angkat tangan, yang belum dapat habis ya oke, gak apa-apa yang habis gak apa-apa, nanti saya akan jelaskan lebih lagi, oke oke, kembali fokus kepada saya masa hidup kami adalah 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, waktu hidup kita adalah singkat sekali saudara, betul? Firman tadi mengatakan di Yakobus bahwa hidup kita seperti apa saudara? seperti uap saudara, maksudnya apa saudara? sebentar kelihatan sebentar enggak saudara jangan jauh-jauh hari kita lihat saja saudara tahun ini, tahun 2018 betul saudara? sudah bulan berapa saudara? cepat sekali ya saudara kalau kita lihat itu waktu kok cepat sekali amin karena kebatasan waktu itu saudara, saya mau menyaksikan sebuah yaitu di dalam waktu yang singkat ini pun banyak hal yang tidak terduga saudara tahun lalu akhir tahun lalu istri saya harus mengalami sebuah a simple surgery sebuah apa operasi saudara kami berkonsultasi kepada dokter dan dokter mengatakan tidak usah takut tidak usah takut ini prosedur ini gampang sekali setengah jam saja selesai saya sudah melakukan ini puluhan ribu kali tidak problem amin kita datang ke hospital kemudian waktu di prepare gitu dokternya juga datang lagi oh Mr. Hadi how are you? no worries tidak usah takut pokoknya 30 menit selesai nanti John tunggu saja di atas di tempat ruang tunggu gitu ya waktu itu sekitar jam 12.30 jadi saya keluar dia masuk ke ruang operasi kan nah kalau Anda di hospital ini ada seperti layar begitu di ruang tunggu ada namanya dokternya siapa terus statusnya apa begitu ya jam 12.30 masuk 30 menit jadi harus selesai jam berapa saudara dan dia janji nanti kalau sudah selesai pokoknya saya ketemu sama John Hadi di atas saya akan beri detailnya saya tunggu saya berdoa ya doanya juga simple karena it's a simple operation suatu hal yang mudah kemudian 12.30 ya saya datang ke atas nunggu 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 jam 1 saya lihat itu di layar itu statusnya in operations nah saya pikir mungkin dokternya telat gitu ya jam 1.15 still in operations itu sudah 45 menit saya pikir ah mungkin telat dikit gak apa-apalah jam 1.30 in operations saudara ini sudah satu jam berarti sudah double ya saudara ini hati ini sudah mulai orang Jawa ngomong deg-degan saudara betul saudara dan yang membingungkan itu dokternya gak datang-datang saudara berarti kan bukan komputernya saudara berarti dokternya juga masih disana betul saudara itu pikiran saya karena saya gak tahu itu jam 1 eh jam 12 45 menit kemudian satu jam kemudian satu jam 15 masih satu jam setengah saudara masih belum keluar and I pray and I intercede saya berdoa berdoa terus disana ada ini saudara ada apa namanya ada receptionistnya gitu ya eh teleponnya berdering ring 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 yang itu angkat yang John Hadi anybody name John Hadi saya dipanggil lagi datang kesana saya ngomong this is John yang menelpon saya adalah nurse-nya bukan dokternya saudara nurse-nya yang telepon dia tanya ini waktu ibu sebelum ini sudah ambil persiapannya belum wah saya pikir ya pastinya sudah ya untuk masa sebelum operasi itu kan ada persiapannya kan saya ngomong sudah oke wait a minute dia ngomong gitu jadi waktu saya lagi ngomong gitu dia ngomong tunggu di put on hook wah saya makin bingung kalau anda bagaimana John bingung ya sudah gitu nunggu-nunggu we call you back katanya ditutup katanya saya hati ini sudah bingung saudara there is nothing that I can think of waktu itu sudah bingung sekali nunggu lagi satu jam setengah 15 kemudian masih di operation saudara tapi dua jam kemudian dokternya datang wah dia datang Mr. Hardy I'm sorry it takes a little bit longer dia ketawa gue pikir lo enak aja lo ketawa dalam satu setengah jam saya rasanya udah di dalam tanaka aja tapi di dalam waktu saya menunggu itu saudara saya berdoa dan ini yang Tuhan yang katakan the unexpected betul saudara kita bisa berpikir-pikir saudara kehidupan kita 70 tahun 80 tahun itu gak garanti loh saudara akan saya sebutkan nanti contoh-contoh bukan berarti Anda dan saya itu digaranti untuk hidup 70-80 tahun puji Tuhan mami mertua saya sudah 93 tahun saudara waktu ibu saya meninggal beliau umur 92 saudara amin tapi bukan mempunyai suatu garansi kita akan hidup sedemikian lama makanya kita mesti mengerti saudara waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini adalah penting kalau anda yang suka membaca buku gak apa-apa saudara bukunya dalam bahasa Inggris ditulis seorang dokter namanya Paul Kaleniti kita membahas sama-sama dia mempunyai sarjana muda mempunyai sarjana lengkap master degree dan mempunyai sarjana yang kedua saudara dari Stanford University untuk masuk Stanford University itu adalah salah satu sekolah yang susah sekali saudara orang ini pintar saudara kemudian dia mengambil master degree lagi dari University of Cambridge lulus kemudian dia masuk ke Yale Medical School saudara dan bukan saja dia lulus sebagai dokter saudara dia lulus itu sebagai dokter kumlat saudara dan dia itu dipilih menjadi salah satu Alpha Omega Alpha yaitu dimana kalau anda anak-anak yang bersekolah di dalam kedokteran dan prestasi anda tinggi sekali anda boleh masuk ke club itu saudara fraternity itu saya membaca buku ini saudara waktu perjalanan saya ke Australia tahun lalu anak saya yang memberikan kepada saya dia mungkin banyak dari anda yang tahu Richard dia sekarang di New Jersey lagi melakukan residensi dan apa namanya fellowship sebagai seorang dokter dan dia ngomong dad read this one on the way to Melbourne waktu itu saya baca aduh waktu saya baca saudara saya nangis menangis itu melihat bagaimana saudara seorang yang begitu pandai saudara dokter Paul Catalini anak Tuhan juga saudara makanya saya suka baca buku ini dan begitu mempunyai apa namanya kepandean sekolah saudara dan waktu dia lulus dari Yale ini untuk menjadi residensi itu biasanya kalau student itu nge-apply saudara ke universitas mana hospital dia itu diminta saudara untuk jadi universitas itu rebutan oh ya sudah kamu residensi di sini dia kembali ke Stanford dia menjadi training menjadi neurosurgeon kalau anda yang belajar mengenai kedokteran neurologis itu adalah aspek dari kedokteran yang paling susah saudara dan dia mengambil itu tapi yang disayangkan saudara 5 tahun di Stanford waktu terakhir ini tahun keempat dia didiagnos ada cancer saudara dalam waktu kurang lebih 16 sampai 18 bulan beliau meninggal dia meninggal waktu berumur 36 tahun 36-37 tahun dan buku ini indah sekali when the breath become air waktu nafas kita menjadi angin ngerti maksudnya saudara ini salah satu buku yang bagus murah saudara anda bisa beli 10 dolar anda baca anda bisa menjadi kekuatan bisa mengerti apa arti kehidupan ini yang benar bagaimana kita harus mengerti saudara bahwa hidup yang kita punya ini adalah anugerah dari Tuhan saudara dan waktu yang Tuhan berikan ini adalah terbatas betul sering orang mengatakan bahwa kita hidup di dalam dunia ini kita sebenarnya cuma berlalu saja saudara betul karena tujuan kita di surga 37 tahun orang yang mempunyai kekuatan orang yang pandai sekali cinta Tuhan juga saudara saya juga kadang-kadang bertanya kepada Tuhan kenapa ya Tuhan engkau mencintakan seseorang yang pandai yang pintar cinta engkau kok mati ya Tuhan saya gak tahu jawabannya saudara yang saya tahu pelajaran buat saya hidup yang saya punya waktu yang saya punya itu adalah terbatas saudara betul saudara dan waktu beliau mengatakan itu saya tidak takut akan mati tapi apa yang sudah saya lakukan semuanya yang Tuhan berikan saya sudah perjuangkan untuk detik terakhir saudara ini mobil apa saudara anda tahu mobil apa saudara ini ada seorang mahasiswi yang berumur 19 tahun mempunyai impian untuk masa depan yang indah lulus dari high school as a matter of fact dia lulus dari high school dari saya kenal orangnya gak begitu kenal tapi istri dan saya mempunyai what we call the foreign student ya kan ini temannya dia saudara lulus 19 tahun lagi masuk ke college saudara ayahnya seorang kaya keluarga yang kaya sekali dari China saudara apa saja yang dia minta papa sama mamanya dia beri kaya saudara ini mobil ini harganya 200 ribu dolar saudara waktu dia lulus papa hanya memberikan hadiah untuk ini untuk mobil ini saudara tapi dua tahun yang lalu saudara waktu thanksgiving hari jumat hari sabtu dia mabok-mabokan sama temannya saudara dan di jalan kolima ini saudara itu jalan kolima itu berapa 40 mile per hour dia jalan 120 mile saudara dan dia menabrak mobilnya menabrak pohon satu pohon kedua kemudian masuk ke salah satu restoran di dalam kolima ini saudara meninggal saudara 19 tahun jadi kalau kita lihat dari segi ini apa yang kita bisa pelajari bukan berarti kita mempunyai uang kita akan hidup lebih lama lagi bukan berarti kalau kita masih muda kita akan bisa hidup lama betul saudara Tuhan mengatakan di dalam kolosei 4 ayang kelima dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar pergunakanlah waktu yang ada pergunakanlah waktu yang ada redeem the time pergunakanlah waktu yang ada jadi kalau kita mempunyai waktu yang terbatas seperti yang saya katakan kita harus memprioritaskan apa yang lebih penting kurang begitu jelas di atas yaitu titelnya itu prioritas Allah dan kebutuhan di Matthew 6 ayat 33 ini ayat yang saya cintai karena waktu saya menerima Tuhan Yesus inilah adalah ayat menjadi panggilan Tuhan untuk di dalam kehidupan saya Tuhan mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu mungkin kita sering mendengar itu siapa yang belum pernah mendengar firman itu pernah mendengar itu betul seek first the kingdom of God and his righteousness and all this thing shall be added unto you kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu yaitu makanan pakaian minuman kebutuhan kita sehari-hari itu Tuhan akan berikan betul saudara nah tapi sekarang kita berpikir begini saudara apa maksud Tuhan dimana Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya nomor satu betul maka semuanya akan ditambahkan kepadamu terus kalau kita membaca kadang-kadang orang berpikir berpikir begini berarti kita harus cari Tuhan dulu betul jadi gak usah kerja yang penting cari Tuhan dulu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu ada kuncinya saudara dimana kuncinya begini saudara bagaimana kita bisa mencari kerajaan surga di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kita bersekolah kita harus membuat Tuhan menjadi nomor satu di dalam kita bersekolah waktu kita bekerja saudara kita bekerja kita mencari Tuhan nomor satu maksudnya apa saudara bukan di tempat kerja itu oh pastor John ngomong katanya mesti cari Tuhan di dalam tempat kerja jadi pintu gue tutup gue berdoa terus bukan begitu saudara kalau anda berdoa terus di tempat kerja saudara gak melakukan kerjaan i can guarantee you your boss will fire you dan berkat-berkat ini yang Tuhan katakan gak akan datang saudara maksud dari firman ini di saat kita bekerja di saat kita melayani Tuhan di saat kita bertamasya di saat kita whatever kita taruh Tuhan di dalam hal itu kalau bekerja bekerjalah dengan sebaik-baiknya saudara betul saudara bukankan Tuhan mengatakan kalau kamu bekerja itu jangan kamu bekerja kepada orang kamu bekerja itu kepada Tuhan saudara kalau yang belajar saudara belajarlah sepintar-pintarnya saudara siapa yang main sekolah disini gak ada semua sudah gak sekolah oke saya sering ngomong saudara kalau di Sandiago kan banyak anak-anak sekolah saudara saya ngomong kalau anda belajar bergantung kepada Tuhan itu benar bukan berarti kalau besok ada ujian terus berdoa sama Tuhan berdoa dan berpuasa supaya ngerti saudara ya itu boleh tapi pelajaran itu dimulai waktu semester pertama saudara itu hal yang harus anda lakukan di dalam bekerja pun harus demikian di dalam melayani Tuhan pun jangan melayani Tuhan hanya untuk berprestasi melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan amin di dalam kita memuliakan Tuhan waktu anda menyanyi saudara jangan menyanyi untuk orang lain saudara menyanyi untuk Tuhan betul saudara mau angkat tangan angkat tangan mau nangis nangislah tidak apa-apa saudara tapi hati ini benar saudara apa saja yang kita lakukan di waktu kita menaruh Tuhan nomor satu di dalam segala aktivitas yang kita lakukan pasti Tuhan akan memberikan semua kebutuhan makanan pakaian semua akan diberikan saudara amin saudara dan anda mengatakan wah pastor saya sudah tapi kok lama ya be patient be patient waktu saya datang ke Amerika saya sering mungkin beberapa anda sedang mendengar enggak punya uang saudara saya ngantar koran punya bangun jam 12 malam ngantar koran saya kerja di jack-in-the-box kerja di 7-11 enggak apa-apa saudara kalau menurut saya dalam hal pekerja itu dimana anda bekerja di dalam setiap saat itu memuliakan Tuhan melakukan yang terbaik itu adalah membuat training ground betul saudara waktu kita dilatih bisa enggak nih yang Tuhan katakan dalam hal yang kecil kita bisa dipercaya enggak kalau kita dipercaya kita dapat promosi betul saudara bisa promosi ya puji Tuhan betul saudara dengan Tuhan pasti bisa saudara jangan berpikir waduh saya enggak bisa saya juga sama tahun 79 enggak bisa ngomong inggris saudara do you understand yes I stand under you inggrisnya enggak bisa saudara diajak ngomong ngilang saja saudara tapi di saat saya setia di saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat saya dan setiap saat saya melihat di dalam saya mengalami tantangan hidup saudara fokus saya selalu kembali Tuhan di waktu saya enggak bisa saya ngomong there is nothing is impossible with God di saat saya mengalami semua pintu yang tertutup saudara saya ngomong I can do all thing to Christ Jesus who strengthen me amin saudara jadi apa yang kita lakukan yaitu carilah dahulu kerajaan surga itu maksudnya begitu saudara mungkin bapak-bapak mengalami tantangan dengan anak-anak enggak apa-apa saudara enggak itu balik kepada Tuhan percaya kepada Tuhan banyak manusia kita ngomong salah saudara betul saudara tapi kalau kita ngomong sama Tuhan dan Tuhan ngomong kepada anak anda pasti bisa berhasil karena waktu Tuhan ngomong kepada anak anda ada suatu kebenaran dan suara dari Tuhan itu tidak bisa ditutupi saudara amin di dalam segala masalah saudara cari Tuhan yang kedua saudara ini penting saudara di dalam prioritas dan keinginan saudara Tuhan mengatakan begini di dalam masmur 374 berkembilah berkembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu maksudnya begini dalam bahasa inggrisnya saya lebih suka saudara delight yourself in the Lord and I will give the desires of your hearts tadi di matius 633 dikatakan apa saudara carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarnya maka semuanya ini makanan minuman bagian betul itu merupakan kebutuhan saudara tapi di amsal 37 ayat 4 ini delight yourself in the Lord and I will give the desire of your itu suatu hal yang lebih tinggi lagi saudara bukan suatu kebutuhan keinginan saudara amin ngerti saudara jadi waktu kita menyenangkan hati kita di dalam Tuhan waktu kita bersenang di dalam Tuhan saudara Tuhan itu akan memberikan keinginan hati kita apakah Anda senang di dalam Tuhan apakah Anda senang membaca firman Tuhan apakah Anda senang berdoa apakah Anda senang berkumpul bersama-sama anak-anak Tuhan seperti Pak Marato mengatakan apakah Anda senang apa yang Tuhan senang do you love what God's love Tuhan senang sekali anak-anaknya berkumpul bersatu memuliakan Tuhan memuji Tuhan sama-sama saudara saling mengasih saling membantu apakah itu Anda yang suka semua mulainya dari firman Tuhan saudara Anda harus makan tauge saudara bukan tauge itu saudara maksudnya T-A-W-G kalau di San Diego kita namanya tauge saudara time alone with God bagaimana saudara benar apakah Anda mencintai Tuhan Allah dengan sekuat hatimu dengan sekenap hatimu dengan sekenap akal budimu dengan sekuat kekuatan mu benar kalau begitu apakah Anda mencintai firman Tuhan apakah Anda mencintai umatnya gerejanya di Yesaya 58 13 14 dikatakan begini dan hari kudus Tuhan hari yang mulia apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melentasi puncak bukit-bukit di bumi wah amazing dengan kendaraan kemenangan aku akan memberi makanan engkau dari milik pusaka Yaakub Bapak luhurmu sebab mulut Tuhan yang mengatakan jadi kalau kita saudara bersenang di dalam Tuhan when we delight ourselves in the Lord he will give the desire of your heart dan ini yang tutup saudara lima tahun yang lalu saudara Tuhan mengatakan kepada saya mengenai empat ribu minggu tadi di Masmur 90 ayat 70 dikatakan engkau akan hidup 70 tahun kalau bilang engkau lebih kuat 80 tahun jadi kita lihat saudara Tuhan mengatakan kepada saya mengenai empat ribu kemudian saya selidiki empat ribu minggu saudara kalau dibagi-bagi empat ribu minggu itu berapa tahun saudara kurang lebih 80 tahun satu tahun adalah 52 minggu tuh empat ribu dibagi 52 given text 80 tahun ya saudara sekarang saya tanya kepada saudara semua berapa minggu ini maksudnya kalau minggu ya berapa minggu anda sudah tidak ke gereja saudara ini maksudnya kalau kita mempunyai empat ribu minggu ini waktu anda jebrol dilahirkan sama mami papi anda terus minggu pertama anda sudah ke gereja saudara kalau saya saya umur 19 tahun baru saya ke gereja tapi kalau saya ngomong ke gereja yang benar-benar itu setelah saya terima Tuhan di sini 19 tahun umur 19 tahun jadi dari umur hari pertama sampai 19 tahun itu saya sudah hilang banyak gereja waktu siapa yang sudah menerima kartu empat tadi yang diberikan oke satu kertas itu adalah seribu betul saudara itu ada representasi dari minggu saudara sekarang saya tanya where's the ushers where's all the ushers can you stand up help me ushers coba untuk anda yang begini kalau misalnya anda berumur 20 tahun oke anda masih mempunyai 3 kartu ngerti maksudnya kalau anda berumur 40 tahun berarti anda masih punya 2 kartu karena setiap kartu itu adalah 20 tahun seribu minggu oke nah coba boleh anda kirimkan ke barisan tengah ini yang sisanya jadi kalau anda sudah berumur 60 tahun ya anda punya kartu 1 oke yang sisanya coba dikasihkan ke pinggir sini biar Asri ambil enggak apa-apa pokoknya antara jadi antara kalau anda 20 tahun ke bawah anda mempunyai 3 kartu masih tinggal 3 kartu betul ngerti maksudnya ya oke ngerti ya nah kalau ada yang sudah umur 80 tahun angkat tangan nanti saya berikan satu kartu lagi nah itu om kasih satu kartu lagi kasih satu kartu lagi ya oke nah ngerti ya siapa yang belum dapat kartu angkat tangan oke cepat angkat tangan coba dikasih semua jadi kalau misalnya berumur 40 tahun 2 kartu kalau 60 tahun 1 kartu itu di sebelah kanan itu bapak itu belum oke fokus sudah dapat kartu semua saya angkat kartunya Anda semua angkat kartunya saudara yang seperti saya katakan tadi saudara waktu kita terbatas betul saudara nah ini adalah waktu yang Anda punya setiap dari Anda sudah mempunyai bopen betul saudara coba ambil waktu sekitar semenit dua menit apa yang Anda mau lakukan dengan waktu yang Anda masih punya ini Anda tulis di sana tulis sudah semenit apa yang Anda ingin lakukan apa yang ingin dilakukan untuk Tuhan apa yang Anda ingin lakukan untuk keluarga Anda apa yang ingin dilakukan untuk Anda sendiri yang tidak punya bopen angkat tangan ingat serlembar adalah mempunyai seribu minggu saudara jadi kalau Anda yang mempunyai satu lembar Anda mempunyai kira-kira seribu minggu apa yang Anda akan lakukan dengan seribu minggu itu yang mempunyai dua lembar apa yang Anda akan lakukan 2000 minggu itu benar-benar saudara ini perjanjian Tuhan Anda dengan Tuhan Anda tulis Anda tulis apa yang ingin Anda lakukan apakah keinginan hati Anda apa yang mau Anda berikan kepada Tuhan dengan dengan waktu ini ini asher juga semua tulis it's including all the ushers it's for you I hope that you listening to the message too and for those on the DDM you better listen too dengar saudara Anda menulis juga apa yang Anda lakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan sisa waktu yang Anda berikan yang Anda punya ini sudah saudara saya bangga saudara ada beberapa dari kalian benar-benar menulis saudara karena apa yang Anda tulis Tuhan akan baca apa yang Anda tulis perjanjian ini Tuhan akan memberkati saudara kalau sudah saya minta all the music ministers to come up please benar ya Anda sudah simpan ya karena ini nanti akan berdoa bersama-sama Anda simpan ini untuk Anda bukan untuk saya saya tidak akan baca tapi untuk Anda dengan Tuhan perjanjian Anda dengan Tuhan ini satu lagu yang tadi dinyanyikan saya suka sekali saudara saya menjabat berkat sekali mengenai lagu ini karena waktu lima tahun saya belajar mengenai firman ini dan saya mendengar lagu ini wah lagunya bagus hidup ini adalah kesempatan dan jadikan hidup ini menjadi berkat mari kita berdiri bersama-sama dan pegang ini kertas yang Anda tulis ini perjanjian Anda dengan Tuhan oke waktu Anda nyanyi Tuhan ini sisa waktuku yang ada waktu kita nyanyi ini kita ngomong kepada Tuhan Tuhan pimpin hambamu supaya apa yang aku janjikan di dalam kertas ini menjadi kenyataan dan memulai nama silahkan janji buat Tuhan janji buat Tuhan hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan apa yang Tuhan hidup hidup harus jadi berkat hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan Apa yang Tuhan di hidup ini harus jadi bekas Angkat saudara Oh Tuhan, makai dalam hidupku Selain lagi aku masih tua Bila saatnya nanti Ku tak berkata lagi Sudah jadi bekas Oh Tuhan, makai dalam hidupku Selain lagi aku masih tua Bila saatnya nanti Ku tak berkata lagi Hidup ini sudah jadi bekas Mari kita nyanyi lagi Jadikan lagu ini sebagai doa Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan apa yang Tuhan di hidup ini harus jadi bekas Oh Tuhan, makai dalam hidupku Selain lagi aku masih tua Bila saatnya nanti Tuhan, makai dalam hidupku Tuhan, makai dalam hidupku Tuhan, makai dalam hidupku Tuhan, makai dalam hidupku Hidup ini sudah jadi bekas Bila saatnya nanti Tuhan, makai dalam hidupku Tuhan, makai dalam hidupku Tuhan, makai dalam hidupku Mungkin banyak dari kita merasa Di mana Waktu ini kok cepat sekali ya Banyak dari kita mungkin merasa menyesal Di mana kehidupan kita ini kok Rasanya Tidak menyenangkan hati Tuhan Mari saudara kita bersama-sama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita Untuk setiap dari musician juga Music minister disini Mari kita mengintropeksi kepada kehidupan kita Apakah yang kita sudah lakukan selama ini Benar-benar menyenangkan hati Tuhan Apa yang kita lakukan Benar-benar memuliakan nama Tuhan Kalau enggak saudara Ini saatnya saudara Tuhan Ini minggu-minggu yang masih Engkau izinkan Pakai kami ya Tuhan Untuk menjadi Terang dan garam Untuk memuliakan namamu Untuk menyenangkan namamu Di dalam pekerjaan kami Di dalam rumah tangga kami Di dalam apa saja Yang kita lakukan Kalau Anda mau memberikan Minggu-minggu Yang masih ada Di dalam kehidupan Anda Anda angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Anplop ini Tuhan Ini Sisa hidupku Aku akan pakai Untuk kemuliaanmu Tuhan Tuhan Ini Harus jadi bekas Hidup ini Adalah Kesempatan Terima kasih Tuhan Hidup ini Untuk Merayani Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Jangan sia-siakan Jangan sia-siakan Apa yang Tuhan Hidup ini Harus Jadi bekas Tuhan Tuhan namamu berdoa Untuk Umatmu ya Tuhan Yang mendeklarasikan ya Tuhan Yang membuat perjanjian ya Tuhan Untuk hidup yang masih ada Yang masih engkau berikan ya Tuhan Pakai kami ya Tuhan Supaya kami menjadi berkat ya Tuhan Supaya hidup ini ya Tuhan Engkau senang ya Tuhan Dan namamu Dipermuliakan Pimpin kami ya Tuhan Roh Kudus Ajari kami terus Untuk setia Di dalam engkau ya Tuhan Di dalam keluarga ya Tuhan Engkau berikan Kedamaian Di dalam usaha mereka Engkau beri mereka Berkat-berkatmu ya Tuhan Dalam apa saja yang mereka lakukan ya Tuhan Sewaktu mereka semua Merenungkan firmanmu siang dan malam ya Tuhan Mereka akan seperti Pohon ya Tuhan Yang ditanam Di tepi aliran sungai Apa saja yang kami lakukan Berhasil ya Tuhan Berhasil di dalam keluarga Berhasil di dalam bersekolah Berhasil di dalam berusaha Di dalam pekerjaan Di dalam segala hal ya Tuhan Di dalam pelayanan juga ya Tuhan Jadikan kami Terang dan karamu Kuberkati Bapak Umatmu Kuberkati ya Tuhan Ucapan mereka ya Tuhan Janji mereka kepada Engkau ya Tuhan Untuk menjadi Berkat Berkati ya Tuhan Lindungi Dan beri kedamaianmu Di dalam nama Yesus Kristus Umatmu sudah berdoa Amin Amin Amin